Halo teman-teman Sobat Top Youtube Channel ID Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana caranya agar hasil Print pada hasil cetakan pada printer Canon 2070 Menjadi tidak putus-putus Ini contohnya teman-teman Yang saya lingkar ini Terdapat putus-putus Oke Dan saya akan mengilustrasikannya Langsung di print ini Oke Ya berhubung printnya sudah sangat seksi Karena sudah dibongkar casingnya Ini adalah penampakan Isi di dalam dari Canon IP2770 Sekarang kita isi kertas Selanjutnya kita melakukan print pada printer ini Langsung oke saja Namun teman-teman silahkan subscribe Top Youtube Channel ID Ya like comment dan share tentunya Ya ini proses printing Dari tabel dan teks Hasilnya beginilah teman-teman Ya ini ada garis putus seperti ini Ya padahal aslinya kita ingin seperti ini Oke Ini Maka solusinya adalah Saya mengganti alatnya Ini adalah Alat yang harus diganti pada print ini Langsung saja kita matikan printnya Ya kita opkan Dan ini tentunya Jika teman-teman belum membuka casing dari Canon IP2770 ini silahkan dibuka dulu Oke Dan Silahkan ini tinggal kita tarik keluar Oke Untuk mencopot ini Kita harus menarik Ini Sepertinya ini ada kerusakan Ini yang ada hitam Terjadi kerusakan disitu Makanya harus diganti Dengan Yang baik Ini hasil copotan juga Sebenarnya Daripada beli baru Unding ini Ini karena dia memiliki Perekat disini Jadi tinggal di Pasang saja Kenapa terjadi kerusakan Karena ini kita bisa lihat disini Yang hitam-hitam ini Pinggiran disini adalah Pembaca disini Dia Untuk mencetak Dia membaca Titik-titik yang ada di dalam sini Oke Sehingga dia Hasilnya seperti ini Jadi ketika Pas Yang rusak ini Dia akan Seperti ini Karena dia Lompat dari Garis ini Ya oke Mungkin teman-teman Paham maksud saya Jika tidak paham Silahkan berkomentar Bahwa intinya Kerusakan Tersebut adalah Karena kerusakan Alat ini Sekarang kita langsung Mengujinya Teman-teman Kita masukkan Kertasnya disini Oke Kita akan melakukan Print Langsung saja Oke Ya Jangan lupa Nyalakan Printnya Ini adalah hasilnya Teman-teman Oke Ini Ketika sebelum diganti Dan ini Setelah dilakukan Penggantian Ini Ada Ruang kosong Ini sudah tidak ada Oke Teman-teman Jangan lupa subscribe Tab youtube channel Semoga bermanfaat Ya ini Penampakan Dari Printer IP2770 Teman-teman Oke Ini Jadi ini Sudah dibongkar Karena Tadi Sebelumnya Memang Sudah Saya Tengkar Oke Thank you Semuanya Tengkar Tengkar